Jajaran Polres Belitung Timur, Selasa, 7 November 2023, langsung menindaklanjuti laporan kejadian perusahaan salah satu mesin anjungan tunai mandiri, ATM, yang ada di Jalan Raya Kelapakampit, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapakampit, Belitung Timur. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Belum diketahui pasti motif dan modus pelaku perusahaan ATM tersebut. Pasalnya hingga kini polisi masih terus mendalami kasus yang membuat heboh warga Belitung Timur itu. Kami melakukan tindakan olah TKP dulu. Pendalam terhadap petunjuk-petunjuk juga, baik itu berupa motifnya dan modusnya yang digunakan oleh pelaku, kata Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Fatah Meilana. Sementara ini polisi sudah melakukan pelis lain terhadap area ATM tersebut. Sebelumnya akibat dari kejadian itu mesin ATM tersebut mengalami rusak berat. Kerusakan terjadi mulai dari mesin ATM keluar dari ruangan, hingga kaca sebagai dinding ruangan ATM pecah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 WIB dini hari. Saat itu kondisi kecamatan Kelapa Kampit sedang dilakukan pemadaman listrik. Sehingga CCTV yang ada di ATM mati. Kasus penusakan ATM ini, dari segi proses hukum baru sebatas percobaan, lantaran tidak ada kerugian alias uang yang ada di ATM masih utuh. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!